Jadi, kan kalau sebelumnya yang namanya kita kan dalam hubungannya pernah mengalami kegagalan lah ya, ya kan, kegagalan dengan yang sebelumnya, ini mohon maaf ya kalau saya ngomongin yang sebelumnya kan, kan gak ada bininya, tapi memang ada momen gimana Iki ngerasa sedih banget, nah Iki sedihnya kenapa, waktu itu memang pertama banget tuh Ido yang ingin menikah, oh Ido, kan beberapa kali sempatannya kayaknya Iki ini deket, deket apa, deket banget nih sama Mama Is ya, Mama Is Dahlia ya, itu, kalian tuh sebenernya ada hubungan apa gitu loh. Oke, waktu di kantor kan si Lestri sempat dateng, nah itu gimana sih pada saat itu, apakah istri merasa gimana atau ada obongan dengan istri, kalau biar bagaimanapun Lestri ini kan pernah punya masa lalu nih. Kalau menurut Iki sih masa lalu-masa lalu ya, karena memang kan itu mungkin, apa ya, kebiasaan mungkin rutinitas yang udah dijalani gitu, karena memang yang membuat sedih barangkali, dan tapi kan istilahnya silaturami tetap seperti keluarga, kalau Iki sendiri gitu, nah Iki juga bermusyawaras dengan istri juga, nanti akan mengundang si ini, ngundang si ini gini, ini gimana, nanti atas pendapat kita berdua gitu, ya bener-bener udah sharing sih, jadi nggak kaget ketika Iku dateng, atau mantan dateng nggak gitu, jadi memang bener-bener udah sharing sih. Oh udah ada omongan, ini mau dateng, nanti ada mantan, ya sepertinya gimana ya Iki ya, kayak saya pun kalau misalkan jadi itu pasti akan merasa ada sedikit lah, pasti lah, walaupun keluarga udah kenal, baik gitu, jadi dari pihak itu ya pasti ada lah, sedikitnya. Mungkin gimana kan, misalkan Iki gitu kan, mantan aku mau dateng nggak carikan, pasti kan ada lah perasaan, perasaan-perasaan nggak enak, perasaan, aduh, kamu tergimana ya? Mungkin pasti ya, karena memang menghargai pendapat dari istri dan suami, mungkin barangkali ya, karena memang udah, memang harus satu misi sih gitu istilahnya emang ya, kalau untuk perasaan ada tidaknya, itu kan nanti ya tergantung dari, memang sih perasaan nggak bisa dibohongin ya, jadi ya udah mengalirnya aja dan harus ada yang saling mengalah gitu, walaupun sakit sedikit. Sakitnya sih pasti dari pihak istri, kalau menurut saya ya, biar bagaimanapun dia juga bukan orang entertain, nggak ada yang hadiah ini ya? Bukan, bukan dunia entertain. Bukan, bukan dunia entertain, ya absolutnya pasti kaget lah ya, pasti kaget sih. Udah, udah ngasih pandangan, kalau dunia entertain itu seperti ini loh, seperti ini, seperti ini, udah menjabarkan, tapi tinggal lagi kembali ke orangnya. Tidak semua entertain itu negatif. Banyak kok yang, contohnya ya, contohnya banyak kok, kayak, kayak Iki, Sarah Ido yang entertain jalan, apa, pengajian jalan, pengajian jalan. Tinggal kita sendiri yang membawa dirinya itu mau kemana bang, karena udah ada pilihan juga baik dan buruk. Betul, betul, betul. It's your choice lah, pilihnya kita kemana. Iya, pilihnya kita kemana. Tapi ya, namanya juga sama bantan, si L itu Celesti. Yang... Apa sih buat sama si L sama Celesti? Oh, nggak boleh ceketin. Namanya, eh namanya nggak boleh. Namanya nggak boleh. Iso kan hubungannya baik, terus... Kita kasih clue L, terus di sebetulnya nama yang enggak sih. Iya, dibut nama, sebenarnya nggak apa-apa. Ceposan kadang. Apalagi orang tuanya kan dulu kan ini. Tapi ya udahlah, takutnya kan kalau kita ngebahas itu terlalu larut, ntar istrinya Iki liat vlog ini kan kita nggak enak. Menjaga lah, menjaga rumah tangga juga. Ini hanya cerita-cerita ini aja, sobat. Sharing-sharing aja, bagaimana sih kondisi sebenarnya, biar nggak rungsing kalau orang Sunda bilang, biar nggak apa sih namanya? Menjadi liar, oh ini gimana? Nah, Iki kan udah ngejelasin. Kalau udah ada omongan, udah ada ini dan... Yang penting itu di bermusyawarahin sebenarnya. Karena segala sesuatu yang kita bermusyawarah dengan baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Betul. Daripada orang yang sendiri mengambil keputusan. Iya, itu susah sebenarnya. Kalau ketika kita, apalagi kita anak muda nih Bang ya. Iya. Anak muda nih. Eh deh, anak muda tuh biasa. Anak muda, kayaknya nikah. Nikahnya aja bedanya sama Iki, saya nikah umur 33. 33. Iki 23. Nah, itu karena mungkin udah matang banget nih. Apalagi kalau kita yang masih muda, itu pasti mengambil tindakan itu gue gabah. Betul ya. Dan bener-bener pengen ikan ya waktu itu pengen gimana-gimana itu pasti lah Bang. Tapi memang memantapkan diri ya untuk, apa namanya, mantap untuk menikah dan tak aruf. Iya. Itu perusahaan untuk seperti itu dan Alhamdulillah belajar agama juga pelan-pelan. Iya. Oh ternyata Alhamdulillah punya keyakinan untuk itu Alhamdulillah. Kalau ikut sendiri percaya gak sih kalau ada pepatnya yang bilang orang baik akan mendapatkan jodoh yang baik. Iya pasti. Iya. Itu ada di, kalau gak salah tuh di Quran surah An-Nur ayat 26. Yang baik akan teman-teman. Nah, misalkan tiba-tiba nanti istri saya, istri kita punya mamit-amit ya. Kita punya pasangan ternyata sepertinya ya berkacalah. Iya. Kepada diri kita sendiri. Kepada diri kita sendiri ya. Karena. Sudah menjadi yang terbaik. Iya. Karena cerminan jodoh kita adalah cerminan diri kita sendiri. Betul sekali. Oh iya, karena satu lagi, katanya pas waktu si Al ini, pas datang ke resepi pernikahan, sumpah kayak meneteskan air mata itu rumor itu benar sih? Kalau untuk meneteskan air mata mungkin benar ya, karena kan punya kenangan dulu. Oh. Mungkin keingat kali ya. Kan itu wajar lah. Kalau nilai orang Siawi juga sih bang ya. Iya. Karena memang keingat masa lalu itu kebersamaan itu seperti apa. Dan udah deket juga sama keluarga IK sendiri. Oh. Sering kontekkan juga ya. Itu hal yang wajar lah gitu. Karena memang punya memorize. Iya. Karena kayaknya gini ya. Kalau menurut saya pribadi. Kalau menurut saya ya. Nantinya akan ada suatu batasan gitu lah. Iya kan. Yang dulu harusnya kalau hubungin di IK, kan Ki kamu dimana gini gini gini. Sekarang udah gak bisa. Iya. Ya mungkin hal-hal seperti ya itu wajar sih. Wajar kan memang sudah ada yang dijaga juga kan itu emang ya. Jadi kan sekarang lagi hot-hotnya nih. Si L ini lagi di Leslie ini lagi dijodohin sama Rizky. Tapi bukan Rizky ini ya. Rizky Bilar. Rizky Bilar. Nah ini kan lagi hot nih. Dan trending juga. Dan mereka sepertinya kalau dilihat beberapa vlog ya. Kayaknya cukup akrab lah ya. Nah menurut pandangan KiKi sendiri itu gimana? Kalau menurut IK ya fine-fine aja gitu. Kalau memang. Ya itu masalah mereka sih ya bang ya. Kalau menurut IK kalau memang. Dijodoh-jodohin seperti apa ya. Tergantung hatinya masing-masing. Gitu kan. Mereka yang menjalankan. Mungkin orang yang berpendapat itu. Lebih baik begini. Lebih baik begini. Tapi kalau belum baik untuk kita. Buat apa? Betul. Nah tergantung mereka berduanya seperti apa. Rizky sih. Tergantung apa salah langkah aja ya. Kalau menurut IK sih ya. Hati-hati ya. Hati-hati aja. Harus benar-benar dipertimbangkan juga. Jangan hanya memikirkan. Kesenangan mereka. Tapi hati kita terus siksa. Seperti apa ya. Nice. Betul. Yang penting kita yang ngerasain. Kita yang jalanin. Sok mangga gimana. Hehehe. Gitu. IK ini kan istilahnya ikon anak muda. Dandut Akademi ya. Sama si Ido ya. Gitu ya. Dengan jumlah followers. Jut-jut lah. IK takut gak sih. Untuk kehilangan followers. Begitu memantangkan untuk menikah. Kalau untuk memantangkan menikah. Iya. Menikah pasti udah siap dong. Yang namanya. Yang namanya public figure. Begitu dia. Mereka harus siap untuk kehilangan. Engagement kehilangan. Followers. Fan cewe kan udah pasti ya. Ya pasti. Apalagi kita laki-laki ya. Kalo menurut IK sih. Gimana caranya kita. Untuk menjelaskan ke mereka. Ada sesuatu yang bener-bener mereka tuh. Pengen tau nih. Kenapa menikah. Dan mereka juga harus tau. Manusia itu lumrahnya memang harus. Menikah. Dan ada masanya nanti kita akan menikah. Betul. Dan mereka juga harus memahami hal itu. Kalo menurut IK sih. Ya gimana caranya. Si artis ini dan idolanya ini. Bisa menjelaskan kepada penggemarnya. Oh. Jadi kalo memang. Mereka berpendapat seperti itu. Nanti kan kelihatan yang mana yang tulus. Dan mana yang tidak. Dewasa sekali loh. Ini nomor 23. Misalnya sangat 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 dewasa. Luar biasa ya. Sosok seorang kakak yang bisa. Mengayomi adiknya. Dan memberikan contoh yang baik. Untuk semua orang. Bahkan. Di saat. Mantannya datang. Bisa menyikapinya. Iya. Dengan. Berusaha tidak ada sakit hati. Dan berusaha semuanya berjalan lancar. Itu luar biasa sih dok. Karena itu. Iki. Eh. Ketukar lagi nih. Udah lama gak ketemu anak nih kayaknya. Ayah nih ya. Apa gue dapat. Oh ini pake jengkut nih ya. Misalnya pake jengkut atau kupis. Karena apa? Karena kurban. Aaaaah. Mau dipotong. Enggak. Bukan. Kan gak boleh kan. Oh iya. Belum cukur kan. Sampai hari. Jumat. Nanti. Sampai hari hanya. Oke nextnya. Nah sekarang kan. Udah dikandung. Dari. Bang Rizky sendiri. Targetnya mau seperti apa. Atau mau langsung. Umungan. Atau mau. Ada. Dikasih jeda. Hmm. Kalau kita sih. Semengalirnya aja sih bang. Semengalirnya ya. Jadi gak ada target-targetan ya. Gak ada target-targetan. Kalau memang Allah kasih. Ya cepat. Ya cepat. Kalau memang tidak ya. Allah wala. Kedepannya kita gak tahu seperti apa. Yang penting kita jalani dengan baik. Oke. Kalau kita sudah memulai dengan baik. Insya Allah. Asalnya juga akan baik. Amin. Amin. Targetnya mau. Mau berapa dulu. Iya. Targetnya gak ada sih. Mau berapa. Harus berapa. Gak ada. Jadi. Semengalirnya aja. Sambil. Ini kan lagi proses untuk. Pengenalan ya bang ya. Oh iya. Bener pacaran lah. Pacaran. Gitu yang bener-bener pacaran. Eh. Ya ini nih. Ngomong-ngomong pacaran nih. Kesini penasaran. Pengen bertanya sama orang-orang yang tak aruf. Itu bener gak sih. Setelah nikah itu indah banget. Eh. Ya insya Allah. Kalau memang jalannya. Gak. Setelah menikah. Setelah kita menikah itu. Baru meracakan pacaran itu indah sekali. Nah disitu baru kita ngerasain. Karena halal kan. Iya. Mau gak bakapain halal. Dan disitu juga. Kita ngerasain. Oh perubahan yang. Eh kok gini ya. Oh kok ada malu-malu pertama kan. Gimana kan. Itu dia. Disitu sih yang buat gregetnya kan. Aduh kok gitu sih. Udah gitu. Ketika menikah itu. Nanti kan udah halal deh. Baru pertama kali. Kenalan. Baru pertama kali. Dekat dan sentuhan. Iya. Kayak gimana gitu. Emang ya. Jadi kayak. Aduh izin udah gitu. Kalau ganti baju. Suruh keluar dulu. Gitu-gitu. Saya kan. Iya. Patatnya kan halal. Itu halal. It's okay. Cuma kan kayak. Merasa asing aja sih. Iya sih. Masih bingung. Gitu. Gitu. Keluar dulu deh. Dari situ tuh kadang. Yang membuat. Oh ya Allah gini ya. Ternyata. Tapi kan ya. Indah sih ya. Karena indahnya kenapa ya. Kita halal. Mengapa-ngapain juga. Dan ibadah. Ibadah. Betul. Jadi gak ada target ya. Mau anak berapa. Apa segala macam. Dan apakah dia ada kayak. Aku juga kayaknya pengen anak kembar deh. Pasti. Pasti pengen. Kalau abang pengen gak sih. Pengen. Nah kalau ini sendiri pengen. Karena ngerasain. Beda banget dengan anak yang sendiri. Bukan membedakan anak yang sendiri ya. Jadi. Segala sesuatunya tuh. Kalau untuk contohnya. Kalau masih kecil tuh. Kemana-mana. Ada temen. Main. Ada temen. Itu ingat banget tuh. Kalau pipis. Ada temen. Kik, kik. Dok, dok. Bangun dong. Ayo kita ke situ banget temen. Kita mau. Temenin. Ada temen. Jadi kemana-mana tuh. Ada temen. Dan. Pasti otomatis ketika. Dua orang anak. Yang identik. Dengan kayak sekolah lah gitu. Sekolah tuh. Pasti lebih. Dikenal. Daripada anak yang sendiri. Benar gak sih bang. Betul. Karena. Lain daripada yang lain. Nah. Mungkin. Ada kerepotan. Dan pasti ada kerepotan. Untuk kedua orang tua. Untuk. Mas tuh. Iya. Karena harus beli baju dua. Segala sesuatu yang harus dua. Dan. Sering juga pasti berantem. Iya. Nah. Kayak. Untuk mau mainan ini. Mau ini ini. Sama mainannya. Harus sama. Semuanya harus serba sama bangkok. Betul. Nah. Jadi nyusuin pun kata mama. Itu harus berdua gini. Hah. Masya Allah. Dan ketika satu step. Satunya lagi harus. Jadi harus. Ada dijagain. Itu pasti step. Iya. Karena kan begitu. Satu step. Dua-dua gitu. Nah. Tapi yang uniknya memang. Ketika digendong satu. Satu pipis. Itu pipis belum. Pipis juga. Dua-dua. Dan sampai gede. Waktu itu pas. Waktu. Di akademi. Waktu. Di Indonesia. Itu bang. Toilet. Iki kencing nih. Pipis di toilet. Pipis di toilet. Nah dateng bang. Irfan Hakim. Ido nya. Ido nya. Ido nya mana katanya. Nggak pipis juga. Ntar lagi dateng. Bener banget. Waduh. Bener banget. Bener banget. Ntar gak nyusul lagi. Udah udah tau ya. Bang Irfan Hakim. Ya ampun. Sama banget nih katanya gitu. Nah pasti bang. Kalau untuk. Anak kembar. Pasti mau. Nah. Dan itu juga. Pasti ada kerepotan untuk. Kedua orang tua. Untuk mengasuh. Pasti. Tapi. Untuk rezeki juga. Pasti. Agak sedikit banyak pengeluaran ya. Kan gitu emangnya. Tapi ketahui lah memang. Ketika. Orang tua. Berlebih untuk mengasuh anak. Yang dua orang ini. Kedua kembar. Tapi Allah juga pasti. Akan kasih rezeki Allah. Iya. Contohnya sekarang coba bang. Iya. Ki sendiri gak kebayang. Bahasanya. Masih umur segini. Udah punya rumah. Iya. Gak mungkin banget. Beinvestasi. Tanah. Di kampung gitu. Gak yakin. Dan masih gak percaya. Jujur. Dan tapi. Bener-bener. Oh ini mungkin rezeki. Yang dikasih Allah itu. Untuk. Kedua orang tua melalui. Kita. Oh. Iya. Ini berarti. Beda dengan wanita. Dengan laki-laki yang lain. Yang sendiri. Dengan yang kedua. Yang kembar. Ki. Oke. Tadi makasih udah cerita-cerita banyak. Dan udah mau sharing nih. Siap. Di ngobrol-ngobrol nyantai kita. Apa channelnya bang? Afdal Yusman. Afdal Yusman. Ini. Salah-salah. Oh iya. Sebentar bro. Tadi. Kandindai kan. Mungkin. Dari. Sabsiwa. Kita belum pada kenal. Itu dari. Asalnya. Oh iya. Ki. Sebelum menutup sesi ini. Sebelum kita. Closing. Nah kan ini untuk para subscriber nih. Belum. Mengenal banget nih. Eh. Sosok istri. Istri itu dari mana. Asalnya. Kan ini ya. Kalau untuk asalnya dari Cianjur. Nadia. Nadia. Nadia siapa namanya? Nadia Omara. Engga. Neng Nadia. Neng Nadia Mustika Rahayu. Oh Neng Nadia Mustika Rahayu. Nah itu dari Cianjur. Dari Cianjur. ketemunya waktu itu kemarin di Bandung di bandung kuliah kan ditemukan sama temen maksudnya diampingin iya ditemuin gitu sama temen dikenalin sama temen yaudah akhirnya coba untuk mencoba karena ada dorongan dari temen juga yaudah lanjut dia juga mau gitu usianya berapa deh mau 20 oh 20 beda 3 tahun ya beda 3 tahun kan ini banyak-banyak tidak diketahui orang ya iya sih karena memang kan serba mendadak sih serba mendadak semuanya dan keluarga juga kaget kok gitu oh iya iya dan ini nggak bilang-bilang sama keluarga nggak bilang-bilang sama keluarga dan bilangnya sama orangtua dan orangtua oh beneran orangtua mau nikah aja gitu ya iya mau nikah aja gitu luar biasa Masya Allah oke Aki pokoknya semoga lancar semuanya semoga menjadi keluarga yang sekinah bawa darah di ridhoi Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan keselamatan dan keturunan yang soleh soleha amin insya Allah makasih Aki yang udah ngobrol di channel ini nanti ngobrol lagi ya di channel kita ya oke siap pokoknya atau nanti lain kali gitu ya nanti gini aja Aki misalkan abang apa misalkan iklim bang pokoknya nanti saya datang kesini siap boleh siap pokoknya tapi nanti kita abang tapi nanti nanti begitu saya datang kesini nah dia harus ada ya oke insya Allah insya Allah nah nanti ada kita bisa collab bertiga oke sobat kalau kalian suka dengan video ini silahkan share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa di komen komen like masukkan atau kritik saran apapun itu di kolom komen siap mau undang tamu siapa lagi nanti didatangin sama bang abdal tenang lah dijabanin semuanya Renabdal sekalian pun dijabanin naik naik apa? naik naga oh iya naik naga ya coba ketemu di vlog selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih tiga dua satu rindunya hatiku padamu kasih rindunya hatiku sudah tak tahan aku datang melamarmu kan ku jadikan permaisuri oh kasihku oh sayangku oh yaaay bye terima kasih banyak ya bang ya